Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cut dengan perjalanan dari Bang Oyan gue bilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan orang-orang Taishu yang pada saat ini merasa telah terjatuh ke dalam sebuah jebakan mereka pada saat ini berniat untuk melarikan diri dan 701 pada saat ini menggertakan gigi sosoknya segera mengaktifkan pertahanan dari Dewa Taishu dan bersiap untuk segera melesat namun suara Permaisuri pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang Permaisuri berkata karena mereka telah datang tentu saja mereka tidak bisa pergi begitu perkataannya terdengar Permaisuri segera mengangkat tangannya dan menekan telapak tangan tersebut melalui kehampahan sesaat kemudian tubuh besar dari dua Dewa Taishu tiba-tiba mulai bergetar dua tekanan yang sangat kuat ini langsung menyelimuti keduanya dalam waktu singkat setiap gerakan yang mereka lakukan pada saat ini benar-benar terhenti tiba-tiba sesaat kemudian keduanya pada saat ini segera menghantam kekacauan yang berada di bawah ledakan keras pada saat ini segera meletus bersama dengan keduanya yang dibanting Permaisuri pada saat ini segera memandang ke arah Zuchi dan Zuchi menyadari bahwa ini adalah saatnya mereka mengambil tindakan Zuchi lanjut mengangkat tangannya dan ratusan ribu pasukannya seketika melesat mereka pada saat ini bergegas menuju ke arah dua Dewa Taishu yang baru saja dipukul jatuh semua orang pada saat ini melesatkan kekuatan absolut yang mereka miliki meskipun ada dua Dewa Taishu dan 20 orang kuat Taishu juga sangat kuat hal tersebut benar-benar tidak sebanding dengan jumlah orang yang pada saat ini dimiliki oleh istana Dewa Pemburu Tidak peduli seberapa kuat mereka kekuatan mereka benar-benar akan terus-menerus dikonsumsi dan habis tetapi meskipun begitu pada akhirnya pertempuran singkat ini juga tidak berakhir secepat yang diharapkan Dewa Taishu pada saat ini membentuk lapisan pelindung energi emas di sekitarnya sisik yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya juga pada saat ini segera berterbangan sisik-sisik ini berubah menjadi delapan tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah orang-orang dari istana Dewa Pemburu banyak ledakan pada saat ini terjadi dan meskipun delapan tentakel ini tidak terlalu kuat mereka juga pada saat ini bisa menghancurkan diri sendiri dan kekuatan ledakannya cukup menyakitkan penghancuran diri dari banyak tentakel ini juga langsung memicu jeritannya ring orang-orang dari istana Dewa Pemburu menghadapi pemberontakan dari Zuchi orang-orang Taishu sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi namun meskipun begitu tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur yang dimiliki oleh istana Dewa Pemburu mereka pada saat ini benar-benar harus bertempur mati-matian terlebih lagi formasi pengubah awan sirus juga pada saat ini telah terkondensasi di langit jimbol dalam formasi segera menguraikan mata formasi sebelum akhirnya energi mengembun dan melonjak menuju ke arah Dewa Taishu Dewa Taishu juga pada saat ini tidak acuh dan keduanya segera membuka mulut besar masing-masing mereka mengumpulkan energi agung sebelum akhirnya berubah menjadi gelombang kejut yang penuh dengan kekuatan pengancur dua lesatan cahaya dengan kekuatan yang sangat kuat pada akhirnya segera dilesatkan ke arah lesatan formasi kedua belah pihak pada akhirnya berbenturan dan cahaya keemasan seketika melonjak ledakan dasyat yang diikuti dengan gelombang kejut penuh kekuatan destruktif seketika menyapu bersih tiga berkas cahaya pada saat ini saling terjalin namun tidak berlangsung lama pada saat ini orang-orang dari istana Dewa Pemburu segera bergegas menyuplai energi ke dalam formasi segera setelah itu kekuatan formasi meningkat dengan dramatis dan langsung menghancurkan kedua sinar dari Dewa Taishu barulah setelah dihancurkan sinar ini juga melesat dan menghantam mulut kedua Dewa Taishu ledakan keras ini membuat tubuh keduanya terhuyung dan berayun dengan liar pukulan ini juga menghancurkan perisai pelindung mereka segera setelah itu pasukan perkasa dari istana Dewa Pemburu bergegas menuju ke arah Dewa Taishu meskipun lebih dari 20 orang Taishu ini kuat mereka pada akhirnya benar-benar dikalahkan oleh penghapungan ratusan ribu pasukan banyak diantara mereka yang bahkan void god armornya pada saat ini hancur pertahanan mereka runtuh dan armor mereka terbuka memperlihatkan sosok dibalik armor hanya dengan kekuatan seorang dosyan tentu saja mereka akan langsung dipotong-potong hingga bahkan jeritan mereka tidak terdengar sama sekali dalam sekejap mata pada saat ini orang-orang dari Taishu benar-benar dipukuli oleh orang-orang istana Dewa Pemburu meskipun mereka bisa meningkatkan kekuatan melalui Dewa Taishu tetapi pada saat ini kekuatan kedua Dewa Taishu telah ditekan oleh Permaisuri dengan begitu maka mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya meskipun mereka berjuang pada akhirnya kekalahan benar-benar tidak lagi bisa dihindari pada saat ini juga hanya tersisa satu Dewa Taishu yang terdengar mengeluarkan raungan yang mengejutkan jantung merahnya berdetak tiba-tiba meledakan cahaya merah yang langsung menutupi orang-orang Taishu yang tersisa void god armor 701 yang telah rusak juga pada saat ini akhirnya segera kembali diperbaiki sosoknya juga segera berteriak kepada orang-orang dari Taishu yang tersisa 701 berkata agar semuanya melakukan pengorbanan terakhir sepertinya mereka memang telah dirancang untuk pertempuran besar ini 701 pada saat ini menggertakan giginya dan ia benar-benar bersiap untuk mokat di dalam pertempuran 701 hanya bisa menggertakan gigi dan melonjakan segenap kekuatannya sambil menunggu bala bantuan beruntung harapan dari dunia Taishu tampaknya benar-benar menyambut mereka pada saat kritis ini ada ledakan di kehampaan dan saat berikutnya kehampaan seketika terdistorsi dan langsung terkoyak oleh seberkas cahaya yang kuat cahaya ini segera meledak ke arah pasukan istana dewa pemburu dan menyadari hal tersebut Zuchi dengan cepat segera merubah arah formasi dan melesatkan cahaya formasi ke arah lesatan cahaya yang baru saja muncul kedua sinar seketika bertabrakan dengan keras dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekerasan juga melonjak ke sekitar gelombang kejut ini benar-benar dipenuhi dengan energi kekerasan dan Zuchi mengerutkan kening jika saja Zuchi bereaksi sedikit lebih lambat maka sepertinya hal ini akan menimbulkan banyak korban di istana dewa pemburu Zuchi juga bisa merasakan bahwa kekuatan dan lesatan cahaya ini sangat menakutkan Zuchi pada akhirnya segera memberikan perintah kepada semua orang agar mundur dengan cepat pada saat yang sama retakan di kehampaan yang muncul di hutan belantara keabadian juga seketika diledakan segera setelah itu ada juga retakan di celah kehampaan lainnya yang cukup besar melihat hal ini Zuchi segera menyadari bahwa ini merupakan bala bantuan dari dunia Taiksu Zuchi menatap ke arah orang-orang Taiksu yang pada saat ini mulai memasuki hutan belantara keabadian tampak ada banyak sosok Taiksu yang pada saat ini berdiri di atas dewa Taiksu tampaknya Taiksu telah mengirimkan pasukan mereka yang sebenarnya dengan total sekitar puluhan ribu sosok Zuchi pada saat ini menggeretakkan giginya dan Zuchi mau tidak mau segera menoleh ke arah Permaisuri sementara itu Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa dengan jumlah orang yang sedikit ini istana dewa pemburu pasti akan bisa menangani orang-orang Taiksu Zuchi pada saat ini memiliki garis hitam di keningnya mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Zuchi sedikit mengelak nafas namun sesaat kemudian di celah kehampaan kembali muncul dewa Taiksu lainnya dengan kata lain pada saat ini ada dua dewa Taiksu yang muncul untuk berhadapan dengan istana dewa pemburu melihat hal ini wajah Zuchi juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap Zuchi tidak pernah menyangka bahwa operasi yang diluncurkan oleh Taiksu ini sungguh luar dari binasa meskipun istana dewa pemburu bisa bertarung dengan Taiksu dan jika mereka menang istana dewa pemburu sepertinya akan membayar mahal di dalam pertempuran ini terlebih lagi meskipun tidak banyak sosok di atas dewa Taiksu yang kedua tetapi beberapa sosok yang berdiri di belakangnya memancarkan penindasan yang sangat kuat di belakang dewa Taiksu kedua terlihat ada sesosok yang berdiri di depan kerumunan sosoknya mengamati sekeliling dan sosok ini berbeda dari orang-orang Taiksu sekitarnya hanya sosok inilah yang berani menunjukkan wajahnya di balik Void God Armor pria ini memiliki alis yang tebal dan mata yang tajam serta keagungan terlihat dari penampilannya matanya pada saat ini langsung menatap ke arah dua dewa Taiksu yang terjatuh di bawah dan tak bergerak selanjutnya ia melirik ke arah 20 anggota Taiksu yang dikirim sebelumnya yang pada saat ini hanya tersisa beberapa sosok barulah setelah itu matanya akhirnya segera terpaku kepada 701 sosoknya segera bertanya kepada 701 apa yang telah terjadi melihat bala bantuan yang datang dari Taiksu air mata pada saat ini pasti telah memenuhi mata 701 di balik Void God Armor miliknya sosoknya segera bergegas dan menangkupkan tangan ke arah pria yang disebut Tuan Xinghui 701 lanjut mengangkat tangannya menunjuk ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu dan menjelaskan bahwa semua ini disebabkan oleh Istana Dewa Pemburu mata pria ini pun seketika menyipit sebelum akhirnya menoleh ke arah kerumunan Istana Dewa Pemburu sosoknya lanjut berteriak dengan suara yang dalam ketika bertanya dimanakah pemimpin dari Istana Dewa Pemburu menanggapi hal tersebut kedua klon Zuchi segera mengangkat kelapa mereka secara bersamaan keduanya pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras bahwa ia disini pria yang bernama Xinghui pun menyipitkan matanya dan segera berkata bahwa Istana Dewa Pemburu telah melakukan semuanya dengan baik Ta Iksu sesungguhnya tidak ingin memprovokasi Istana Dewa Pemburu namun mereka tidak pernah menyangka Istana Dewa Pemburu akan berani memulai pertempuran tetapi meskipun begitu hal ini bukanlah sesuatu yang berarti karena bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu menanggapi hal tersebut klon Zuchi pada saat ini seketika tertawa sosoknya lanjut meledek dengan berkata bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan Istana Dewa Pemburu hanya dengan bajingan yang memakai cangkang kura-kura Xinghui pada saat ini menggertakan giginya dan sosoknya tidak ingin lagi banyak bacot Xinghui segera melambaikan lengan bajunya dan ribuan sosok di belakang punggung Dewa Ta Iksu telah bersiap untuk bertempur mereka tampak benar-benar telah bersiap dalam pertempuran ini dan meskipun Istana Dewa Pemburu memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah Tampaknya orang-orang dari Ta Iksu pada saat ini sama sekali tidak takut Selain itu tentu saja jika memikirkan dalam hal kekuatan Ta Iksu tampaknya lebih unggul Meskipun mereka hanya memiliki sekitar 10.000 orang tetapi masing-masing di antara mereka sangat kuat Setidaknya banyak di antara mereka yang pada saat ini bisa berhadapan dengan langkah kelima dari tingkat keabadian Sementara itu meskipun ada ratusan ribu sosok dari Istana Dewa Pemburu tetapi kebanyakan di antara mereka merupakan dogat Hanya ada beberapa ribu orang yang kuat yang berada di tingkat keabadian Tidak lebih dari 500 orang yang pada saat ini berada di atas langkah keempat keabadian Oleh karena itu dalam konfrontasi nyata bahkan jika Istana Dewa Pemburu dapat bersaing dengan Ta Iksu Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu akan membayar harga yang mahal Setelah pertempuran ini pecah ini juga akan menjadi pertempuran terbesar di alam sejati Shuan Yin selama puluhan ribu tahun Namun perang ini merupakan perang yang melibatkan begitu banyak makhluk keabadian yang pernah terjadi seperti di zaman kuno Zuchi juga menggertakkan gigi begitu menganalisis pertempuran di antara kedua belah pihak Zuchi pun seketika menoleh untuk menatap ke arah Permaisuri Namun begitu Zuchi berbalik ia tidak menemukan keberadaan dari Permaisuri Wajah Zuchi tiba-tiba menegang pada saat ini dan Zuchi berpikir sepertinya Zuchi telah dimanfaatkan oleh Permaisuri Tujuan awal mereka awalnya adalah bekerja sama dengan Taishu untuk bertempur melawan Permaisuri Tetapi pada akhirnya sekarang Zuchi benar-benar diaduk dengan orang-orang dari Taishu Zuchi pun menggertakkan gigi dan segera bereaksi ketika mulai berbicara kepada pemimpin dari Taishu Zuchi berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak Mereka semua pada saat ini telah diprovokasi oleh Permaisuri Kali ini sebaiknya mereka seharusnya bergabung untuk menghabisi Permaisuri Ini semua benar-benar murni sebuah kesalahpahaman dan Zuchi berharap mereka mengerti Mata Singhui pada saat ini terlihat muram mendengar penjelasan dari Zuchi Ada perasaan bahwa pihak lain pada saat ini tampaknya sedang menggodanya seperti orang bodoh Tentu saja kata-kata Zuchi ini juga akhirnya hanya membuat Singhui menjadi semakin marah Sosoknya pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya Semua orang dari Taishu pada akhirnya segera melompat ke udara dan pada saat yang bersamaan Dewa Taishu memberikan berkah kepada 10.000 orang dengan kekuatan berbeda Secara instan kekuatan tempur dari orang-orang Taishu pada saat ini benar-benar meningkat Zuchi pun mengertakkan gigi dan mengumpat di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Zuchi berpikir bahwa Permaisuri benar-benar sangat licik dan bagaimana Zuchi bisa dengan mudah mempercayai kebohongannya Tampaknya hal ini bisa terjadi bukan karena Zuchi memiliki pikiran yang tidak stabil Namun faktanya Zuchi telah terjatuh di bawah mantra Permaisuri tanpa kesadaran apapun Dengan begitu maka Zuchi benar-benar dengan mudah menuruti perkataan Permaisuri tanpa menyadarinya Ini juga merupakan kekuatan Permaisuri yang tidak diketahui oleh Zuchi Zuchi pada saat ini hanya bisa mengertakkan giginya Dan Zuchi mengetahui bahwa pertempuran ini tidak lagi bisa diubah Zuchi juga pada saat ini masih pemasaran apakah Permaisuri benar-benar menipunya atau tidak Jika Permaisuri benar-benar tidak mengambil tindakan di dalam pertempuran ini Maka Istana Dewa Pemburu benar-benar akan dikalahkan habis-habisan oleh orang-orang dari Taiksu Zuchi pun mengertakkan giginya dan Zuchi pada saat ini segera memberikan instruksi kepada semua orang Zuchi pada saat ini berteriak agar semua orang berkumpul membentuk formasi Mereka harus membiarkan orang-orang kuat menjadi garda depan dan mentransfer kekuatan formasi kepada orang-orang kuat tersebut Sementara untuk mereka yang lemah pada saat ini sebaiknya segera mundur membentuk dan memperkuat formasi Mereka tidak lagi bisa mengandalkan tahtik lautan manusia dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kelompok Jika mereka berpencar seperti sebelumnya mereka pasti akan menderita banyak korban Semua orang seketika mengangguk dan langsung mematuhi apa yang diperintahkan oleh Zuchi Formasi pada akhirnya segera dibentuk dengan kekuatan yang semakin kuat dengan Zuchi sebagai pusatnya Zuchi tampaknya memiliki indera penciuman yang sangat tajam dengan mengubah taktik begitu tegas Inilah bukti dibawah kepemimpinan Zuchi Istana Dewa Pemburu tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran Begitu formasi selesai Zuchi pada akhirnya berteriak agar semua orang jangan menyimpan kekuatan mereka Cobalah untuk membentuk kelompok dengan orang sebanyak mungkin untuk menghadapi musuh secara bersamaan Jika mereka tidak bisa melenyapkan musuh maka mereka bisa mundur terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali melesat maju Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan semangat begitu mendengar teriakan Zuchi Pada akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar terjadi dengan sangat intens Pertempuran sebesar ini bahkan dapat menyebabkan pecahnya kehampaan jika ruang tidak cukup stabil Seluruh hutan belantara keabadian yang awalnya damai pada saat ini segera ditutupi oleh deru suara manusia Deru pertempuran yang memakakan telinga dan jeritan yang tidak ada habisnya pada saat ini bergema di sekitar Begitu pertempuran ini pecah tidak ada yang namanya kemenangan atau kekalahan dan yang ada hanyalah hidup Dan moga perang antara istana dewa pemburu dan taiksu ini hanya akan dapat diselesaikan jika salah satu pihak benar-benar telah binasa Di tengah-tengah keributan ini Xiaoyan yang berada di menara pembunuhan pada saat ini tidak mengetahui apapun Kultivasi Xiaoyan juga masih berjalan dengan lancar dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengabdikan dirinya pada pengumpulan energi di dalam tubuhnya Pada saat ini juga ada perasaan misterius yang menarik Xiaoyan di dalam jiwanya Seolah-olah jiwa Xiaoyan berada di lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya Namun meskipun ada ribuan bintang di sekitar Xiaoyan Tidak ada satupun bintang yang pada saat ini bisa menjadi tempat jiwa Xiaoyan mengembara Xiaoyan juga menyadari bahwa tampaknya ini adalah sesuatu yang pada saat sebelumnya dijelaskan oleh permaisuri Xiaoyan pada saat ini tampaknya harus mencari bintangnya sendiri untuk mencapai alam leluhur dogat Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi karena Xiaoyan masih belum bisa menemukan bintang yang bisa menjadi tempat Xiaoyan Selain itu Xiaoyan juga menyadari bahwa waktu yang diberikan kepada Xiaoyan sepertinya hampir habis Tampaknya karena Raja Iblis Tianhe telah mokat maka benar pembunuhan ini juga akan ikut mokat Xiaoyan pada saat ini harus memanfaatkan waktu yang tersisa dan Xiaoyan segera meningkatkan proses penyerapan energi ke dalam tubuhnya Fondasi orijin ki Xiaoyan juga pada saat ini telah melebihi 20 miliar dan Xiaoyan menghala nafas Selanjutnya Xiaoyan perlahan membuka matanya karena Xiaoyan masih belum menemukan bintang yang cocok untuk ditempati di lautan bintang milik Xiaoyan Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan tidak bisa menemukan bintang miliknya dan mungkinkah bintang ini belum muncul Sosok permaisuri pada saat ini berada di samping Xiaoyan dan sedikit tersenyum Permaisuri lanjut berkata bahwa tentu saja tidak mudah untuk menemukan bintang Xiaoyan sendiri Tidak mudah bagi seorang dogat untuk dapat menemukan bintang tersebut Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir Bahkan jika Xiaoyan tidak dapat mencapai alam leluhur dogat Xiaoyan masih memiliki 20 miliar pil orijin ki Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menerobas dari tingkat dogat menuju ke keabadian kaisar Jika Xiaoyan berhasil melakukan hal tersebut maka kekuatan Xiaoyan masih akan lebih kuat daripada makhluk keabadian biasa Xiaoyan mengerutkan kening dan mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya bagaimana jika Xiaoyan bisa mencapai alam leluhur dogat sebelum menerobos tingkat keabadian Permaisuri pun segera menjelaskan bahwa alam leluhur dogat seharusnya menjadi titik akhir sebenarnya yang bisa dicapai oleh seorang dogat Permaisuri tidak mengetahui apa-apa lagi tetapi jika Xiaoyan ingin menjadi keabadian kaisar tingkat yang lebih tinggi Jika Xiaoyan ingin menjadi lebih kuat dari keabadian kaisar dan bisa menerobos ke keabadian dewa Maka hal ini sangat penting Xiaoyan benar-benar harus menemukan bintangnya sendiri dan menerobos ke alam leluhur dogat sebelum menerobos ke tingkat keabadian Namun meskipun begitu Xiaoyan juga tentu memahami bahwa mereka yang dapat mencapai alam leluhur dogat sangat jarang ditemukan di seluruh dunia sensi Ia pada saat ini juga hanya mengetahui dua orang yang telah mencapai alam leluhur dogat seperti ini Yang pertama adalah yang mulia sementara yang kedua adalah Permaisuri Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya karena apa yang disebutkan oleh Permaisuri ini tidak mengherankan Xiaoyan secara alami telah melihat kekuatan dasyat yang ditampilkan oleh Permaisuri Sementara itu di sisi lain Permaisuri kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa menurut Permaisuri Alam leluhur dogat adalah mengenai Xiaoyan yang telah menangkap semua takdir Xiaoyan sendiri di dunia ini Semuanya berkaitan dengan jalan di depan Xiaoyan yang tidak akan lagi sama Jika Xiaoyan bisa memahami takdir Xiaoyan serta takdir dunia tempat Xiaoyan berada Xiaoyan pasti akan bisa menemukan bintang dan Xiaoyan pasti akan menerobos ke tingkat alam leluhur dogat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumap bahwa pemahaman Xiaoyan tampaknya benar-benar salah Xiaoyan selalu berpikir bahwa Xiaoyan telah mencapai akhir dari kultivasi Xiaoyan pada saat ini mengerti dan Xiaoyan pada saat ini segera membangkitkan harapan di dalam hatinya Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini segera teringat pada perbesaran dasar mereka Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menoleh ke arah Permaisuri dan bertanya apakah musuh sudah tiba Permaisuri pada saat ini mengangguk dan Permaisuri sama sekali tidak menyembunyikan apapun kepada Xiaoyan Permaisuri menjawab dengan tenang bahwa mereka pada saat ini sedang memulai perang Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan segera bertanya siapa yang sedang berperang Permaisuri mengangkat bahunya dan berkata bahwa ia tidak tahu persisnya siapa yang berperang Namun mereka semua benar-benar memulai perkelahian di mana-mana Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan kening dan meskipun Permaisuri menjawab dengan tidak pasti Xiaoyan menyadari sepertinya ini berkaitan dengan Istana Dewa Pemburu dan Taishu Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedikit berpikir Permaisuri segera memerintahkan Xiaoyan untuk dengan cepat berlatih Menara pembunuhan ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi Selain itu semua orang juga sedang bertarung dan Permaisuri tidak memiliki cukup waktu untuk menjaga Xiaoyan sekarang Dengan begitu maka Xiaoyan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki tanggung jawab yang lebih penting yakni meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu Xiaoyan tidak boleh mengecewakan waktu yang pada saat ini diberikan oleh Raja Iblis Tianhe dan Permaisuri Xiaoyan pada akhirnya kembali tenggelam dan fokus pada proses penyerapan energi di sekitar Xiaoyan juga pada saat ini nyambi dengan mencari bintang yang bisa ditempati oleh jiwa Xiaoyan Dalam waktu sekejap mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berhasil menembus hingga 30 miliar cadangan pil orijing bersama dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berlatih pertempuran di luar menara pembunuhan juga menjadi semakin intens ada banyak korban yang pada saat ini terjatuh di antara kedua belah pihak dalam waktu singkat Istana Dewa Pemburu menderita lebih dari 5000 korban Taiksu juga pada saat ini tampaknya tidak mengalami masa-masa yang mudah bahkan dengan bantuan dari Dewa Taiksu kekuatan tempur Istana Dewa Pemburu benar-benar tidak bisa dianggap remeh semua orang pada saat ini menggertakkan gigi karena mereka semua memahami bahwa perang ini benar-benar mengenai hidup dan mokat di dalam pertempuran ini klon Zuchi juga mengerutkan kening karena hingga detik ini Permaisuri masih belum muncul banyak korban yang berjatuhan di Istana Dewa Pemburu seperti ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh Zuchi jelas sekali Zuchi pada saat ini merasa telah ditipu habis-habisan oleh Permaisuri jika Zuchi terus melawan Taiksu maka akhirnya kedua belah pihak akan terluka dengan begitu maka tidak akan ada lagi ancaman bagi Permaisuri di alam sejati Suan Yin Zuchi pun sedikit mengencangkan tinjunya dan saat ini Zuchi berniat untuk mundur Zuchi tidak ingin terus bertempur melawan Taiksu ia pada saat ini tidak peduli dengan apa rencana Taiksu dan ia hanya peduli kepada orang-orang dari Istana Dewa Pemburu Zuchi pun segera berteriak agar semua orang meluncurkan pertahanan dan bersiap untuk mundur sosok-sosok yang tersisa dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini segera berteriak mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi namun begitu Zuchi hendak kembali mengendalikan formasi pada saat ini sosok Permaisuri seketika muncul Permaisuri pada saat ini berdiri di samping klon Zuchi dan bertanya apakah mereka berencana untuk mundur Zuchi seketika menegang mendengar suara Permaisuri yang sangat familiar Zuchi pun seketika menoleh menatap ke arah Permaisuri yang masih memegang kelinci binyun sementara itu di sisi lain Permaisuri pada saat ini kembali berbicara bahwa ini adalah tempat terbaik untuk menghadapi Taiksu jika Zuchi melewatkan kesempatan ini maka setelah Permaisuri menghilang Istana Dewa Pemburu juga akan lenyap Zuchi pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Permaisuri melihat Zuchi yang tongok Permaisuri segera kembali berkata apa yang ditakutkan oleh Zuchi saat ini mengapa ia masih ngejedok didinya dan segeralah melakukan tindakan Zuchi telah mengorbankan ribuan orang dan ia benar-benar masih belum menggunakan kekuatan sebenarnya dari formasi yang ia miliki Permaisuri tahu bahwa formasi ini dibuat oleh seorang teman lama ini juga bukanlah kekuatan maksimal yang ditampilkan oleh formasi tersebut Zuchi pada saat ini kembali tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri Zuchi juga bisa merasakan bahwa suara Permaisuri memancarkan keagungan dan intimidasi yang mutlak Zuchi seketika menyadari bahwa ini merupakan aura pemimpin dan aura orang terkuat yang berada di alam sejati Suanyin Terima kasih Terima kasih Terima kasih